Hai apa kabar semuanya? Kami harap baik-baik saja tentunya. Selamat datang di channel kami Fadhil Wey. Sebelum kita lanjutkan, kami mohon jangan lupa klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hari ini kami akan membagikan bagaimana caranya menghapus menganti background video di Kinmaster tanpa green screen. Buka aplikasi Kinmaster kalian, kalau belum punya silahkan kalian download di Playstore. Sekarang kita klik tanda tambah untuk membuat proyek baru. Untuk video YouTube kita pilih 16 banding 9. Lalu kita klik buat. Tampilan akan berubah seperti ini. Lalu kita klik semua. Lalu kita bisa klik video atau gambar. Di sini kami akan memakai gambar sebagai background dari video kami. Sekarang kita bisa pilih video atau gambar yang akan kita jadikan sebagai background di video kita. Jika sudah, maka tampilan akan berubah seperti ini. Lalu kita geser latar belakangnya ke arah kanan. Jika sudah bergeser ke kanan, sekarang kita klik lapisan. Lalu kita klik media. Lalu kita klik semua. Lalu kita klik video. Sekarang kita bisa pilih video mana yang akan kita ganti background videonya. Kami akan pilih video yang punya latar belakang background yang berwarna biru ini saja. Kita bisa atur posisi video ini seperti yang kita inginkan. Atau bisa kita besar-kecilkan ukurannya dengan cara klik tanda panah yang ada di sebelah pojok kanan bawah. Jika sudah, sekarang di bagian menu di sebelah kanan, kita scroll ke bawah cari kunci kroma dan klik. Jika sudah, sekarang kita klik aktifkan. Jika sudah, yang di atas kita atur ke angka 32. Jika sudah, yang di bawah kita atur ke angka 68. Dan inilah hasilnya. Sekarang kita klik latar belakang background video. Pastikan ketika di klik berubah seperti ini. Lalu klik tahan warna kuning dan geser ke arah kanan agar sesuai dengan durasi video kita tadi. Kalau kita hanya ingin langsung pakai fungsi kunci kroma untuk menghilangkan latar belakang background video. Maka video kita harus punya latar belakang background satu warna saja. Kita akan buat contoh sekali lagi. Background video yang bisa kita langsung pakai fungsi kunci kroma. Kita pilih lagi lapisan. Lalu klik media. Lalu klik semua. Lalu klik video. Kami coba video ini saja yang mempunyai latar belakang video yang simple, yang punya latar belakang background video yang condong ke warna hijau dan mungkin putih. Atur posisi video yang kita inginkan. Kami atur di posisi ini saja sebagai contoh untuk tutorial ini. Jika sudah, sekarang di bagian menu samping kanan kita scroll lagi ke bawah. Cari kunci kroma dan klik. Lalu klik aktifkan. Lalu kita atur yang di atas ke posisi angka 32. Dan kita atur di bagian bawah ke posisi angka 68. Inilah hasilnya. Fungsi kunci kroma ini bisa dipakai langsung untuk menghilangkan background latar belakang video yang mempunyai background biru, hijau, kuning, merah, hitam atau background yang simple saja. Kami akan buat contoh lagi untuk menghilangkan latar belakang background video yang banyak warnanya. Kami akan hapus dulu kedua video ini. Sekarang kita klik lagi lapisan. Lalu klik media. Lalu klik semua. Lalu klik video. Kami akan memilih video ini saja, video yang punya background banyak warna. Kita coba pakai kunci kroma. Apakah bisa untuk menghilangkan latar belakang background video ini? Ternyata hasilnya tidak bisa untuk menghilangkan latar belakang background video ini. Kalau begitu kita pakai saja fungsi penghapus ajaib yang ada di bawah kunci kroma. Kita klik saja fungsi penghapus ajaibnya. Maka tampilan akan berubah seperti ini. Kita tunggu saja sampai selesai. Dan inilah hasilnya. Sekarang kita tinggal atur ke posisi yang kita inginkan. Jika sudah, video bisa kita simpan. Kita balik lagi ke menu awal. Untuk menyimpan hasilnya, kita klik ikon yang ada di sebelah pojok kanan atas. Lalu klik simpan sebagai video. Cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika video ini bermanfaat, mohon dibantu like dan subscribe-nya untuk membantu channel lebih maju lagi dan agar membuat kami bersemangat untuk membuat video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian terima kasih. Sampai jumpa lagi.